Timnas Garuda sejenak meninggalkan Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kompetisi internasional. Pasalnya dalam fase grup piala AFF 2024, PSSI memilih Stadion Manahan Surakarta sebagai kandang Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil PSSI untuk menjaga Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kondisi terbaik. Sambil memberikan kesempatan kepada GBK untuk berbenah diri, federasi memilih venue lain sebagai kandang Garuda. Indonesia yang masuk grup B piala AFF akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dengan format single round robin, setiap tim akan berhadapan masing-masing satu kali. Selain itu, setiap tim juga cuma akan mendapatkan kesempatan memainkan laga gandang dua kali dan tandang dua kali. Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina serta bertandang ke markas Myanmar dan Vietnam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV X10 sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.